Peningkatan Pembangunan Tempat Pemerosesan Akhir atau TPA Sampah Tanjung Harapan Nunukan Selatan milik Dinas Lingkungan Hidup Nunukan mendapatkan perhatian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Bahkan pengembangan dan peningkatan TPA yang sebelumnya telah dibangun pada 2012 silam itu, pekerjaan fisiknya ternyata sudah dilaksanakan sejak Januari 2021 lalu. Kabit Persampahan DLH Nunukan, Jonet, mengatakan, di tahun anggaran 2020 pihaknya memang mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR pada peningkatan dan pengembangan TPA Tanjung Harapan. Ada pun peningkatan yang dilakukan pertama pada zona landfill atau tempat pemeriksaan akhir sampah dengan 21 hektare. Sampah yang sudah tidak bisa dikelola, semuanya akan masuk ke tempat tersebut. Selanjutnya membuat akses menuju TPA dan terenase juga garasi alat berat, kemudian tempat mencuci kendaraan, jembatan timbang, dan kebutuhan lainnya. Alasan TPA mendapatkan peningkatan, karena waktu dibangun tahun 2012 zona landfillnya hanya sekitar 0,6 hektare, sementara luas lahan 11, hektare, dan karena sudah beroperasi sejak 2013 hingga saat ini kapasitas sudah penuh dan perlu dibangun zona landfill yang baru. Setelah pembangunan zona landfill kedua tersebut, dipastikan Jonet akan bisa menampung selama 7-8 tahun, meskipun sejadinya landfill berukuran 0,6 hektare sebelumnya bisa menampung selama 8 tahun. Sementara umur TPA sangat bergantung oleh kinerja pengelolaan sampah. Riko Aditya melaporkan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!